Masih terkait tabung gas LPG kepolisian Polda Metro Jaya menyita ribuan tabung gas oplosan dari berbagai lokasi. Selain merugikan calon konsumen tabung gas 3 kg, pengoplosan gas ini juga berpotensi menimbulkan ledakan. Dari hasil rilis Jumat lalu, jajaran unit Jatan Ras Polda Metro Jaya telah menyita ribuan tabung gas dan menetapkan 10 orang sebagai tersangka pengoplos gas. Aktivitas pengoplosan gas dilakukan di 3 lokasi berbeda, diantaranya di kawasan Tangerang, Banten dan Bogor, Jawa Barat. Kasubdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Hendi F Kurniawan menyatakan modus pelaku adalah dengan mengoplos gas bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg. Polisi menyita ribuan tabung gas oplosan siap edar yang sebagian kecil diduga telah diedarkan ke wilayah Depok, Tangerang, bahkan ke Jakarta Barat serta Jakarta Utara. Hingga kini polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain atas pengoplosan tabung gas yang dikhawatirkan sangat berbahaya bagi masyarakat luas. Yang 12 kg berjumlah 5 kg 12 tabung, kemudian 12 kg 1.038 tabung, 3 kg 1.881 tabung. Ada pun pengoplosan dilakukan di wilayah berbatasan antara Cisauk dengan Rumpin. Pemasaran ini mereka pasarkan di darah Depok, kemudian Tangerang dan Tangerang Selatan, termasuk wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Pemasaran tabung-tabung gas suntik. Kita balik ke informasi dalam negeri ya, di mana beragam cara dilakukan petani untuk menunjukkan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh di Poliwali Mandar Sulawesi Barat, di mana petani menggelar pesta panen dengan cara unik, di mana melakukan balapan taksi motor di tengah sawah yang berlumpur. Sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan dalam musim panen, petani di desa Tumpiling, Poliwali Mandar Sulawesi Barat menggelar lomba balap taksi motor. Ya, taksi motor adalah sepeda motor roda dua yang sudah dipodifikasi. Taksi motor ini adalah pengganti kuda yang digunakan untuk mengangkut gabah hasil panen dari tengah sawah ke penggilingan padi. Lomba taksi motor digelar di areal persawahan, di mana pesertanya merupakan pengemudi taksi motor yang berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Poliwali Mandar. Acara belap taksi motor ini pun sangat meriah, karena berlangsung di tengah sawah bernumpur. Butuh keahlian khusus untuk mengemudikan di medan yang licin, di mana masing-masing motor juga membawa karung berisi gabah. Menurut Panitia, lomba rutin dilaksanakan setiap usai panen, dan lomba ini sengaja digelar sebagai upaya meningkatkan silaturahmi baik sesama petani maupun dengan pengemudi taksi motor gabah. Ajang silaturahmi sebenarnya, dia ajang bagaimana para petani bisa dapat hiburan. Ini saja dalam rangkaian acara pesta panen yang baru kita laksanakan. Polsek Medan Labuan, Sumatera Utara meringkus empat orang pelaku berstatus bandar judi online di kawasan Jalan Titipapan, Medan Deli, Sumatera Utara. Judi dengan jaringan antarprovinsi bergedok toko penjualan komputer ini beromset miliaran rupiah perharinya. Para pelaku merupakan sindikat judi online antarprovinsi yang memanfaatkan rumah sewa untuk dijadikan tempat melakukan bisnis judi online. Polisi berhasil menyita puluhan buku rekapan transaksi pemain judi online, tujuh unit telepon genggam, dan sejumlah komputer. Kasus ini terungkap setelah petugas kepolisian menemukan barang bukti hasil rekapan transaksi dari sejumlah pulau di Sumatera Utara. Saat ini keempat pelaku diamankan di Polsek Medan Labuan untuk dilakukan penyelidikan. Dan sementara itu petugas Bepom dan Polda Gorontalo mengamankan ribuan kemasan susu kadaluarsa dari sebuah gudang penyimpanan. Kasus bermula setelah adanya penemuan susu kemasan kadaluarsa yang dijual murah seseorang kepada sejumlah siswa sekolah dasar. Petugas kemudian menyelidiki dan menangkap pelaku berinisial R di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Gorontalo. Dari pengakuan pelaku, petugas akhirnya menemukan ribuan susu kemasan kadaluarsa yang disimpan di sebuah gudang di bawah rumah. Petugas Bepom sekitar pun langsung menghimbau warga untuk mengawasi penjualan susu kemasan di sekolah-sekolah. Polres Tabes Medan menangkap basah empat pegawai dinas perhubungan Provinsi Sumatera saat melakukan pungli di Jembatan Timbang, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Pungli ini dikenakan pada truk yang melebihi tonase dan uang hasil mencapai 45 juta rupiah perharinya. Dari video amatir ini terlihat setiap truk angkutan barang yang melebihi tonase menyerahkan sejumlah uang kepada petugas timbangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Saat digrebek, tim unit tindak pidana tertentu, Polres Tabes Medan, keempat pegawai negeri sipil yang sedang bertugas di lokasi tidak dapat menyelak. Apalagi saat digeledah, petugas menemukan uang dari dalam kantong PNS tersebut dengan total mencapai 7 juta rupiah lebih. Selain itu ditemukan juga berkas-berkas laporan yang tidak wajar dari pungutan resmi sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Para tersangka ini melakukan pungli ini sudah cukup lama. Guna penyelidikan lebih lanjut, keempat pegawai Dinas Perhubungan ini berikut seorang supir. Diboyong ke Mapo Restabes Medan, berikut uang hasil pungli, serta berkas-berkas penting sebagai pendukung. Selamat siang pemeriksa, inilah Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kanit Reskrim Polsek Bandung Kidul AKPDD tersangka kasus pemerasan terhadap seorang pelaku penganyayaan terancam dipecat dari kesatuannya dan di mana saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Propam Polda, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, uang hasil pemerasan dibagi kepada atasannya serta anggota lainnya. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Propam Polda, Jabar, AKPDD, Kanit Reskrim, Polda, Bandung Kidul, tersangka kasus pemerasan terhadap seorang pelaku penganyayaan diduga uangnya tersebut, hasil pemerasannya dibagi kepada atasan salah satunya Kapolsek Bandung Kidul yang menerima uang sebesar 50 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban pemerasan, uang yang diminta oleh AKPDD yakni sebesar 1 miliar 50 juta rupiah lebih. Di mana polisi masih mencari sisa uang tersebut. Apakah sisa uang itu telah dibelikan mobil atau sekaligus dengan mobil yang diminta oleh tersangka terhadap korban? Menurut Kepala Kepolisian daerah Jawa Barat, Irjenpol, Bambang, Waskito, semua jajaran polsek Bandung Kidul yang diduga menerima uang dari pelaku telah diminta keterangan dan statusnya masih sebagai saksi. Selain akan dicerat dengan Undang-Undang Pidana tentang pemerasan, AKPDD juga terancam dipecat bila dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman di atas 5 tahun penjara. Itu adanya pemerasan yang seorang kanditreskrim polsek Bandung Kidul yang meminta imbalan untuk penangguhan penahanan, yaitu AKPDD, gitu aja lah ya. Ya saya kira udah 8-6, semangat sebenarnya. Itu langsung kami panggil, langsung kami tangkap, dan kita periksa sekarang. Selamat malam, tim menggabungkan Poirastabes Medan menggerebek kawasan Mangkubumi, Kecamatan Medan, Temaymun, salah satu kampung narkoba yang kerap disebut sebagai kampung neraka. Dari lokasi, petugas mengamankan 15 tersangka. Meskipun sudah berulang kali digrebek, namun dalam penggerebangan kali ini, tim masih menemukan transaksi narkoba di kawasan yang dikenal sebagai kampung neraka. Di salah satu rumah yang digrebek, petugas mengamankan 15 orang yang sedang menggelar pesta narkoba. Petugas juga menyita 8 paket sabu yang masih utuh di dalam plastik dan 6 paket sabu yang sudah dipakai sebagian, serta puluhan alat isap sabu-sabu. 15 tersangka kemudian diboyong ke Poirastabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diduga dari ke-15 ini tidak hanya pengguna, tapi juga pengedar yang merupakan warga setempat. Menurut Kepala Satuan Narkoba Poirastabes Medan, kompo Boy Situ Morang, masyarakat di kawasan ini sudah beranjak ke bisnis menyewakan tempat serta peralatan untuk pesta narkoba. Hasil wawancara kami, bawahnya bong itu disewa satu alat itu 10.000, 10.000 rupiah, kemudian nanti ada yang menjual sabu-sabu tersebut. Memang inilah yang mau kita telusuri, padahal kita sudah berulang-ulang untuk melakukan penindakan di tempat ini. Jadi disini saya harapkan peran serta masyarakat sempat. Selamat malam, Bapak Mirsa, anggota Komisi 1 DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Andrea Sugopereira, diminta keterangan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan. Kasus ini menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadila Supari. Kasus korupsi alat kesehatan dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadila Supari, terjadi pada tahun 2005-2007, sempat terhenti selama lebih dua tahun. Namun kini KPK mulai melakukan pengembangan penyidikan. Terkait pengembangan penyidikan, KPK memeriksa sejumlah saksi diantaranya anggota Komisi 1 DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Andrea Sugopereira. Usai menjalani pemeriksaan singkat selama dua jam, Andrea merampungkan pemeriksaannya dan sempat berkomentar banyak terkait pemeriksaan yang dijalaninya. Kepada awak media, Andreas mengatakan bahwa banyak hal yang ia tidak ketahui terkait kasus ini. Namun menurutnya, dirinya sebagai saksi harus kooperatif menyampaikan apa yang ia ketahui, perihal pembahasan pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Dan tadi juga banyak hal yang ya justru kita dialog lah, ngobrol untuk memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan yang saya tahu saya jawab, yang ada 11 pertanyaan. Yang lebih banyak saya enggak tahunya. Oke? Satuan SRS Kriminal Poresta Bogor Kota menangkap pelaku penimbunan bahan bakar minyak saat akan memasuk BBM jenis solar deks di wilayah Cimahpar. Ya, selain menangkap pelaku penimbunan BBM, petugas juga menyita sebuah mobil minibus yang dimodifikasi sehingga mampu menampung BBM seberat 2 ton. Dalam maksudnya pelaku berinisial LG memodifikasi sebuah minibus sehingga mampu menampung ribuan liter bahan bakar dalam satu kali pengisian. Pelaku ditangkap saat akan memasuk BBM jenis solar deks ke sejumlah pengecar BBM di wilayah Cimahpar, Kota Bogor. Pelaku mengaku membeli BBM jenis solar deks dari sebuah SPBU di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor dengan harga Rp8.100 per liter dan dijual kembali ke pengecar di wilayah Cihampar seharga Rp8.500 per liternya. Dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku sudah menjalankan usaha ilegal ini sejak satu tahun yang lalu dan petugas ini melakukan pengembangan terkait keterlibatan petugas SPBU dalam kasus ini. TNI akan mempersiapkan kepolisian militer untuk tetap melakukan sapu bersih oknum TNI yang melakukan pungli. Bahkan TNI berharap agar masyarakat ikut andil dengan memberikan laporan langsung ke TNI jika menemukan adanya anggotanya yang melakukan pungli. Di salah-salah acara olahraga bersama, pimpinan media masal Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjan Wuryanto menuturkan bahwa pihak TNI masih belum mendapatkan kepastian apakah mereka akan masuk dalam tim Satga Sapu Bersih Pungli yang akan segera diumumkan oleh pemerintah. Namun TNI sendiri telah siap untuk sapu bersih terhadap oknum TNI yang melakukan pungli dengan menyiapkan satuan polisi militer yang punya kebunangan untuk menyelidiki dan menangkap anggota militer yang melakukan pelanggaran. Menurut Kapus Pen Mabus TNI, Brigjan Wuryanto, TNI akan selalu mendukung upaya pemerintah dalam sapu bersih pungli yang ada di seluruh lembaga pemerintahan, terutama di lembaga TNI. Dalam tim maupun tidak masuk dalam tim, TNI akan melakukan langkah-langkah pencegahan. Kepada masyarakat, saya juga berpesan, kalau saya yang terhadap TNI, laporkan kalau ada oknum-oknum prajurit yang melakukan tindakan-tindakan yang meruikan masyarakat.